Pemilu legislatif sudah kian dekat dan konstelasi politik terus bergerak terutama di daerah pemilihan di Kabupaten Buleleng. Persaingan sengit dipastikan akan terjadi mengingat para caleg khususnya di wilayah kota Singaraja sama-sama memiliki ketokohan dan masa pendukung yang besar. Persaingan sengit dipastikan bakal terjadi di dapil satu kota di Kabupaten Buleleng. Dari jumlah total semanjak 45 kursi untuk DPRD Kabupaten Buleleng, hanya 8 kursi saja saat ini diperbutkan di dapil satu kota Singaraja. Hal ini mengalami pengurangan yang semula 10 kursi karena pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu besar. Di samping itu, caleg yang berkonsentrasi di seluruh Buleleng mencapai 445 orang calon dari 16 parpol. Mereka merupakan caleg yang memiliki ketokohan dan masa yang banyak. Tentunya persaingan sengit bakal terjadi karena dalam pemilu sebelumnya, Partai PD Perjuangan mendominasi 4 kursi di dapil kota. Pengamat politik Wayan Ridang mengatakan, persaingan sengit di dapil kota akan bisa munculkan Partai Baru yang merekursi di DPRD Buleleng. Penyebabnya, sistem baru saat ini menyebabkan beberapa partai yang sebelumnya eksis terancam terdegradasi dengan semakin kuatnya partai-partai baru dalam menggalang dukungan. Demikian, oleh partai politik yang ada sekarang, sebanyak 16 partai politik, tentu dinamika yang di kota, saya mencermati ini akan sangat kompetitif. PDI yang dulu 4, senantiasa pertanyaan lebih lanjut, adakah strategi dan rumusan untuk menambah barangkali atau stagnan? Atau juga partai-partai lain, karena saya mencermati dari saya seorang pengamat, itu adalah calon-calon yang di dapil kota ini adalah mereka-mereka yang memiliki ketokohan. Dengan pola yang baru pada pemilu saat ini, partai-partai politik kemungkinan kesulitan mempertahankan perolehan kursi mereka. Para caleg inkamban maupun pendatang baru pun memiliki trik tersendiri untuk mendulang suara konstituennya. Dan bagaimana misi-misi calon itu? Kamu hari ini sudah bagaimana? Sudah sesuai kah janji-janji yang dia janjikan dulu? Kalau saya, pasti akan melangkah lebih, tiga langkah lebih ke depan, lebih baik dari itu. Itu cara saya, apa yang dia mau? Secara prinsip. Ketika kita bicara dalam konteks partai, tapi dalam konteks pribadi kami sebagai kandidat juga yang notabeneya inkamen, saya kira tidak jauh beda dengan teman-teman yang sudah dilakukan. Hari ini kami posisi sebagai calon, kami sudah dalam posisi tinggal penguatan, karena kita sudah 4 tahun berjalan, kami sudah berbuat. Karena apa yang kita lakukan adalah bentuk daripada aspirasi yang kita lakukan. Kini publiklah yang menentukan hak suaranya kepada caleg yang telah terdaftar. Masyarakat saat ini sudah paham, caleg yang hanya membawa janji tanpa memberikan bukti, dan caleg yang memang kredibel.